Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi hari ini aku mau share ke kalian semua rekomendasi skincare yang lagi booming penjualannya dan bisa banget kalian jadiin konten untuk mempromosikan produk tiktok affiliate. Nah buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok, jadi skincare ini tuh banyak banget lewat FYP dan kemudian sempat menjadi trending juga dan selain itu juga aku udah mengumpulkan beberapa informasi mengenai skincare ini. Pertama kita akan masuk dulu ke marketplace produk. Buat teman-teman yang bingung ide konten bulan Mei mengenai skincare, aku bakalan share ke kalian semua. Jadi skincare yang pertama itu adalah skincare NuFace. Kalian tau gak sih, NuFace ini lagi booming banget. Nih, NuFace ini lagi bener-bener booming banget. Karena kenapa? Karena produknya itu terjangkau banget. Selain itu juga, selain terjangkau banyak banget dipromosikan dan komentarnya tuh oke-oke banget untuk memakai NuFace. Sampai-sampai produknya itu PO alias pre-order. Dan aku juga udah beli, cuman barangnya belum dateng. Nih, ini adalah produk NuFace. Jadi mereka itu menyediakan beberapa produk. Ada extra brightening, brightening dan retinol, anti wrinkle, kemudian ada acne, kemudian ada anti aging dan lain-lain ya. Pokoknya ini adalah produk NuFace yang bener-bener lagi hits banget. Sampai-sampai memang ini PO ya. Nih, misal kita mau beli sampel itu bisa. Nih, FYC 3-in-1 dan 5-in-1. Jadi itu ada yang 3-in-1-nya dan ada yang 5-in-1-nya. Untuk harganya sendiri. Jadi ini tuh terdiri dari yang 3-in-1 sama 5-in-1. Kalau yang 3-in-1 itu harganya dimulai dari Rp66.000. Kalau yang 5-in-1 itu beda-beda tergantung dari yang mau kalian beli. Kalau yang 5-in-1 brightening dan retinol itu dia Rp149.000. Tapi yang 5-in-1 extra brightening itu juga sama Rp149.000. Yang wrinkle Rp168.000. Anti aging Rp139.000. Terus yang acne murah banget, cuman Rp99.000. Tapi dapet Rp12345.000. Dapet 5, terus free poach juga. Bahkan ada yang free lipstick gitu-gitu loh guys. Nah ini tuh bener-bener booming banget karena selain harganya yang murah. Jadi ini tuh terjangkau banget. Dan ini tuh banyak banget direviewin oleh orang-orang FYP. Dan ini tuh bener-bener produknya bagus untuk yang pernah pake ini. Di sini ada keterangan ya guys. Ini adalah nomor 2 yang sedang trending. Jadi produk skincare yang pertama itu kita nanti bakalan bahas. Dan untuk skincare yang lagi trending. Ini new face lagi trending banget. Jadi kalian bisa promosiin. Nah kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua. Aku juga mau kasih tau. Jadi yang lagi trending itu diantaranya ada hair boris. Kalian tau gak sih body serum yang lagi trending ini dia hair boris. Aku juga sempet promosiin di kerancang kuning. Karena kenapa? Karena harganya tuh murah banget. Kalau aku beli kemarin Rp49.000. Itu dapet 2. Ya. Misalnya kita mau beli sampel. Nih. Jadi kalau yang akun hair boris yang ini harganya di Rp52.000. Tapi udah PO juga guys nih. Karena saking boomingnya ini adalah penjualan nomor 1 terbaik di cream and lotion tubuh. Bener-bener penjualan teratas banget. Nah ini ada paket ya. Kalau body serum itu Rp52.000. Terus body serum 2 piece sama yang lainnya tuh ada kolagen juga itu Rp105.000. Terus ada kolagen juga 6 piece Rp167.000. Ada oil kolagen olip itu 3 piece nya Rp97.000. Dan 6 piece body serum itu harganya di Rp99.000. Kemarin aku sempet mempromosikan di kerancang kuning. Aku beli 3 piece body serum. Dan ini tuh harganya bener-bener murah banget. Recommend dan Rp52.000 dapet 3. Body serumnya tuh gede-gede guys. Jadi body serumnya tuh ukuran 180 ml. Lumayan gede banget. Bakalan awet banget gitu untuk dipake. Apalagi untuk dijual lagi juga bisa. Nah buat temen-temen yang mempromosikan produk skincare. Kalian bisa juga mempromosikan ini ya. Cuman ini jatuhnya ke lotion. Lotion atau body care gitu. Ini juga sama penjualannya tuh lagi ngehits banget. Lagi up banget. Banyak banget FYP dari produk-produk Herbolis. Karena kenapa? Karena harganya lumayan murah. Tapi untuk produknya tuh lumayan oke banget gitu. Dari mulai warna. Maksudnya kayak pemakaian wangi banget untuk body serumnya. Terus dari teksturnya juga oke. Nggak lengket sama sekali gitu ya kan. Nah terus ada lagi yang lagi. Nih. Yang sempet FYP juga. Itu tuh ada JSTAM Cream Glow. Kalian tau nggak sih? Aku sebenernya nggak terlalu tau untuk produk ini. Cuman produk ini tuh bener-bener FYP juga gitu loh. Jadi produk si JSTAM ini bener-bener FYP juga. Disini ada keterangan ya. Teratas nomor 1 sedang trending di paket perawatan kulit. Nah jadi si JSTAM ini masuknya ke paket perawatan kulit. Ada krim yang glow. Kemudian ada premium serumnya dari JSTAM. Jadi si JSTAM ini adalah paket wajah made in Korea. Kayak banyak banget direviewin karena bisa bikin glowing untuk muka-muka gitu loh guys. Ini tuh banyak banget direviewin juga sama kayak konten kreator skincare. Aku kemarin sempet seliweran. Harganya juga terjangkau banget di Rp49.000an. Kalian bisa cek langsung atau bisa langsung beli kemudian direviewkan. Nah buat temen-temen nih yang lagi mempromosikan skincare. Paket wajah made in Korea JSTAM ini juga lagi booming banget dan lagi ngehit. Jadi bisa kalian jadikan ide untuk skincare laris di bulan Mei ini gitu. Di bulan Mei yang lagi laris-larisnya ini guys nih. Terus aku juga mau spill. Selain itu nih ada juga skintik yang muka-muka itu yang muka-muka itu lagi booming juga. Jadi tuh kayak clay stick gitu loh cuman dioles-oles langsung jadi gak ribet. Ini tuh bisa untuk bebas jerawat dan bebas belepotan. Kita cek. Aku sebenernya belum pernah beli sampelnya cuman ini juga sama. Teratas nomor 1 yang sedang trending di bagian face mask. Jadi kayak masker wajah ya. Masker wajah. Nah buat temen-temen ini juga bisa kalian rekomendasiin untuk menjadi ide konten skincare. Karena ini tuh penjualan teratas nomor 1 juga di bagian face mask. Oke guys jadi itu ya beberapa produk skincare yang lagi trending di bulan Mei. Nah buat temen-temen bisa banget yang tadi aku sebutin dijadiin rekomendasi untuk konten-konten yang bakalan kalian share. Oke temen-temen itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.